Maaf syarau muslimin rahimahkumullah Dunia ini hanya sesaat Hanya sementara Hanya sebentar Namun apa yang sudah kita siapkan Untuk kita kembali Ke kampung kita yang lebih abadi dan lebih kekal Yaitu akhirat Tetapi manusia Hampir dibutakan dengan dunia Banyak orang yang Bermusuhan disebabkan karena berebut Dunia Banyak saudara Yang berpecah belah Bermusuhan Saling tidak sapa menegur Karena akibat berebut Dunia Padahal dunia ini Hanya sedikit Rasulullah s.a.w. menggambarkan Wallahima dunia Mencelupkan jarinya ke dalam laut Maka lihatlah apa yang tersisa di jarinya Jika ia keluarkan dari air laut itu Hadis riwayat iman muslim Masyurullah s.a.w. menggambarkan Jadi Nabi sudah gambarkan kepada kita Dunia itu Ibarat kita mencelupkan jari kita Ke dalam air laut Kemudian jari itu kita angkat Air yang menempel di jari kita Air yang menempel di jari kita Itulah dunia Hanya sedikit sekali Tapi kenapa terkadang kita Ributkan dunia ini Sampai pertumpahan darah Kalau kita sama-sama menyadari Kalau kita sama-sama tahu Bahwa dunia itu hanya secuil Tidak perlu harus kita rebutkan Tidak perlu harus menumpahkan darah Tidak perlu harus tidak tegur sapa Dengan saudara berlama-lama Karena yang kita rebutkan itu adalah Hanya dunia Oleh karena itu para hadiri sekalian Ada tiga perumpamaan Dalam kehidupan di dunia ini Perumpamaan yang pertama Bahwa hidup di dunia ini Sudah ada jatuh temponya Sudah ada batasan waktunya Tidak ada orang yang kekal Selamanya di dunia Dan di antara kita Tidak ada yang tahu Kapan jatuh tempo Kok batas waktu kita tinggal di dunia ini Ada orang yang dikasih jatah oleh Allah Satu hari Ada yang satu tahun Ada yang tiga puluh tahun Ada yang enam puluh tahun Dan seterusnya Itu jatuh tempo yang sudah Allah Berikan kepada kita Dan ini saudara Allah Nyatakan dalam surah Al-A'raf Ayat 34 Tiap-tiap umat sudah ada batas waktunya Maka apabila telah datang waktunya itu Mereka tidak bisa mengundurkan Ataupun memajukannya Masyurah Muslimin Rahimakumullah Peruntaman yang kedua Hidup di dunia ini Seperti orang yang transit Orang yang istirahat Nasah sejenak Dimana kata Allah Dalam surah Al-Mu'min Ayat 114 Kul illa bistum illa qolila Walau annakum kuntum ta'alamun Kamu tidak tinggal di dunia ini Melainkan hanya sebentar saja Kalau kamu sungguh mengetahui Masyurah Muslimin Rahimakumullah Jadi kalau kita tahu Bahwa kita hidup di dunia ini Hanya sebentar Pasti tidak ada Sesaatpun yang kita sia-siakan Tidak ada Yang berleha-leha Tidak ada yang Terus menghabiskan waktunya Hanya untuk kehidupan dunia Padahal Allah Dalam ayatnya sudah menjelaskan Wal akhiratu khairul laka minal ula Bahwa akhirat itu Jauh lebih baik bagi kamu Daripada kehidupan dunia Masyurah Muslimin Rahimakumullah Dalam hadis lain Rasulullah menyatakan Apa urusannya dengan dunia Tidak adalah aku tinggal di dunia ini Kecuali hanya seperti seorang musafir Yang bernaung di bawah pohon Lalu musafir itu pergi meninggalkannya Hadis riwayat Imam At-Tirmizi Masyurah Muslimin Rahimakumullah Jadi hidup ini hanya seperti orang yang istirahat sejenak Hanya orang transit Banyak yang dia lakukan Ketika kita dalam posisi transit Ada orang yang tidur selama transit Ada orang yang bersendagurau Ada yang berbelanja Ada yang melakukan maksia Dan lain sebagainya Ini semua tergantung apa yang kita lakukan selama kita transit ini Oleh karena itu ketika kita transit Membawa bekal yang begitu banyak Pasti akan merepotkan kita saat diperiksa oleh para petugas Begitu juga ketika kita hidup Yang kita cari dunia 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 terus dikumpulkan begitu banyak Sehingga orang yang begitu banyak Memiliki dunia Maka orang ini Akan lebih lama Untuk masuk ke dalam surganya Allah Karena orang ini akan melalui Pemeriksa Dari satu masalah Ke masalah berikutnya Masyurah muslimin Rahimahumullah Perumpahan yang ketiga Hidup di dunia ini Hidup di dunia ini Bagaikan air hujan Dimana Allah terperumpamakan ini Dalam surah Al-Kahfi Ayat 45 Berilah wahai Muhammad Kepada umat manusia Perumpamaan kepada mereka Kehidupan dunia ini Seperti air hujan Yang kami turunkan Kemudian Tumbuhan di muka bumi ini Menjadi subur Dengan sebab air hujan itu Pada akhirnya Tumbuhan itu menjadi kering Yang mudah terbang Karena hembusan angin Allah itu maha kuasa Atas segala sesuatu Masyurah muslimin Rahimahumullah Air hujan Yang Allah turunkan Ini akan memberikan Tumbuh-tumbuhan Menjadi tumbuh dan Segar Tetapi tumbuhan ini Lama-kelamaan Dia akan tua Akan rusak Dan akan sirna Itulah gambaran dunia Itulah gambaran dunia Hari ini kita masih Segar bugai Tapi Kemudian hari kita Akan lemah Hari ini kita Masih muda Kemudian hari kita Akan tua Akan kering Dan keriput Tidak ada yang abadi Itulah dunia Yang Allah Perumpamakan Dalam surat kahfi Ayat 45 ini Oleh karena itu Imam Al-Qurtubi Dalam tafsirnya Al-Jami Li'ahkamil Quran Beliau memberikan Mengapa Allah Menyerupakan Dunia ini Dengan air Yang pertama Bahwa sesungguhnya Air Itu tidak pernah Tinggal Tetap Dalam satu tempat Air itu Terus Mengalir 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 Dunia itu Begitu Tidak pernah Tetap Hari ini Kita berjaya Mungkin Lusa Kita akan Terpuruk Hari ini Kita sehat Lusa Besok Mungkin Kita sakit Hari ini Kita hidup Mungkin Besok Kita akan Mati Itulah Dunia Seperti air Yang terus Berjauh Kemudian Perumpamannya Yang kedua Kata Imam Qurtubi Li'an Al-Ma'a Layakdir Ahadun Ayyad Hulawala Yabda Bahwa air Itu Ketika ada Seseorang Yang Memasukkan Kakinya Kedalam air Tidak ada Yang tidak Basah Ketika Kaki kita Celukan Kedalam air Pasti Kaki kita Basah Itu Dunia Ketika Orang Menyelupkan Dirinya Kedunia Pasti Dia akan Terkena Ujian Dan Cobaan Terkena Fitnah Dia Banyak Harta Dibicarakan Orang Lain Dia Susah Juga Dibicarakan Orang Lain Karena Dunia Itu Tidak Luput Dari Segala Fitnah Ujian Baik Di mata Allah Maupun Di mata Kita Sesama Manusia Kemudian Yang ketiga Air Itu Jika Sedikit Dia Bermanfaat Tetapi Ketika Air Itu Banyak Melimpah Ruah Banjir Bandang Maka Air Itu Menjadi Mudorok Buat Kita Begitu Juga Harta Dunia Kalau Banyak Dia Akan Menyusahkan Kita Tetapi Kalau Dunia Itu Sedikit Maka Dia Akan Menenangkan Kita Semakin Banyak Orang Punya Kekayaan Maka Semakin Lama Dia Masuk Kedalam Surga Semakin Banyak Dia Memilih Kekayaan Maka Semakin Lama Proses Pertanggungjawabannya Semakin Banyak Dia Punya Harta Semakin Lama Pertanyaan Pertanyaan Yang Akan Diajukannya Kan Itu Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Satu Doa Nabi Supaya Nabi Minta Dijadikan Orang Miskin Allahumma Ja'almi Miskinan Ya Allah Jadikanlah Kami Orang Miskin Dan Kumpulkanlah Kami Ya Allah Bersama Orang Orang Miskin Karena Semakin Sedikit Harta Yang Kita Punya Semakin Cepat Pemeriksaan Kita Dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Itu Bagi Kita Yang Hari Ini Diberikan Dunia Berlimpah Banyak Maka Jadikanlah Dunia Ini Sebagai Mazra'atul Akhirat Ladangnya Akhirat Mengantarkan Kita Menuju Kesurga Allah Dengan Cepat Jadikan Dunia Ini Kendaraan Buat Mengantarkan Kita Menuju Ridha Allah Jadikan Harta Yang Kita Punya Ini Menjadi Investasi Pahala Yang Terus Mengalir Saat Kita Sudah Berada Di Alam Barzah Orang Boleh Punya Dunia Banyak Tapi Jangan Sampai Dunia Menguasai Kita Tetapi Dunia Ada Di Genggaman Kita Berapa Banyak Orang Yang Hartanya Berlimpah Lupa Dengan Allah Lalai Dengan Waktu Solat Lupa Dengan Mengikuti Majelis Majelis Takli Karena Dia Sibuk Dengan Urusan Dunia Orang Yang Dunianya Banyak Terlalu Pelih Dengan Dunia Maka Orang Ini Nanti Di Akhirat Akan Dikumpulkan Bersama Korun Orang Yang Sibuk Dengan Jabatannya Sehingga Lupa Dengan Akhirat Maka Orang Ini Nanti Di Akhirat Akan Dikumpulkan Bersama Fir'aum Masyurah Muslimin Rahimakum Allah Perupaman Ini Sudah Allah Gambarkan Melalui Ayat Ayatnya Melalui Hadis Hadis Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Karena Itu Mudah-mudahan Kita Termasuk Orang-orang Yang Diberikan Dunia Oleh Allah Tetapi Dunia Ini Kita Bersihkan Dengan Kita Selalu Membayar Zakat Bersedekah Berinfah Untuk Dijalan Allah Masyurah Muslimin Rahimakumullah Mudah-mudahan Kita Termasuk Orang-orang Yang Selalu Mendapatkan Bimbingan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mati Dalam Kedan Husnul Khatima Mengisi Tahun 2021 Dengan Amal Yang Lebih Baik Barak Allah Li Walakum Fil Quran Al-Karim Wa Nafa'ani Wa Iyakum Bima Fihi Min Al-Ayat Wa Al-Dikki Al-Hakim Wa Taqabbala Minni Wa Minkum Tilawat Huh Inna Usam Al-Alim Akulu Qawli Hada Wa Astaghfir Hal Adim Adi Walakum Wal Sa'ir Al-Muslimin Wal Muslimat Wal Mu'minin Wal Mu'minat Min Kull Lidhan Bin Fas Nuh Wal Al-Hakur